Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar Sinetron Antepi terpaksa menikahi Tuhan Muda Bertemu lagi dengan Bang Mimin ya Dimana Bang Mimin disini akan memberikan bocoran Sinetron Terpaksa menikahi Tuhan Muda yang pastinya ya guys Bakalan semakin seru dan semakin menarik lagi Untuk kita saksikan Nah guys dimana di episode kali ini ya Anita Kawe dan Reno terkejut saat mendatangi rumah Sudirja Ternyata Kinanti sudah mengingat semuanya Dan nekat mengatakan ini kepada Anita Kawe itu Nah guys penasaran dengan kelanjutannya Simak video ini sampai selesai Nah yang mana ya guys dimulai pada saat Nayaka yang mendatangi Kinanti ke rumah sakit Karena Nayaka mendapatkan kabar bahwa mamahnya itu telah sembuh Namun ternyata ya guys pada saat Nayaka memanggil Kinanti dengan sebutan mamah Kinanti disitu malah menolak ya guys Dan mengatakan bahwa dirinya bukanlah anak Kinanti Terlihat dari raut wajah Nayaka yang begitu sangat sedih sekali Namun Nayaka yang begitu sangat pintar mengerti ya guys Bahwa mamahnya itu sedang sakit Dan dimana di adegan lainnya terlihat disitu Ana yang begitu sangat bersyukur sekali ya guys Karena Arya mendapatkan donor ginjal Dan Ana pun disitu begitu sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Niko Karena sudah rela mendonorkan ginjalnya Namun terlihat disitu Reno yang tidak menyukai Ya guys dirinya pun mencoba membuat rencana Untuk melenyapkan Niko itu ya guys Dan dimana di adegan lainnya terlihat disitu Abimana David dan juga Nayaka dirinya merencanakan sesuatu Dirinya akan memberikan kejutan kepada Kinanti Agar Kinanti mengingat dan kembali lagi Dari hilang ingatannya itu ya guys Dan ternyata pada saat Abimana pulang ke rumah Bijumi dan juga Eyang Sudah mempersiapkan ya Kejutan menyambut Kinanti itu Dan Ternyata rencana Bijumi, Eyang dan juga Abimana itu Berjalan dengan lancar ya guys Sedikit demi sedikit ingatan Kinanti telah kembali Dan mengingat momen-momen bersama dengan Abimana dan juga Nayaka Dan dimana terlihat disitu Anita Kawe dan juga Reno yang mempunyai rencana untuk datang ke rumah Sudirja Karena dirinya ingin membuat masalah di rumah Sudirja Namun pada saat dirinya Baru saja akan masuk ke rumah Sudirja Kinanti Abimana dan juga Eyang sudah menghalanginya ya guys Yang mana Reno dan Anita Kawe itu tidak mengetahui bahwa ingatan Kinanti telah kembali Mereka pun dibuat terkejut pada saat Kinanti memanggil nama mereka Padahal Pada saat Kinanti mengalami hilang ingatan tidak mengingat mereka berdua Itu ya guys terlihat raut wajah Anita Kawe itu begitu sangat terkejut sekali dan tidak menyangka Dan tiba-tiba saja Kinanti disitu nekat mengatakan hal yang membuat mereka begitu sangat tersinggung sekali ya guys Dan tak segan-segan Kinanti pun mengusir mereka berdua itu Nah mungkin itulah bocoran sinetron terbaksa menikahituan muda untuk episode hari ini dan buat teman-teman Yang baru menemukan channel ini jangan lupa juga klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru seputar sinetron kesayangan Anda